Kita akan melihat langsung proses kedatangan para WNI yang baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pintu pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-7720 sudah dibuka dan tampak ada petugas dan juga personal TNI dari Paskas Angkatan Udara yang mengawal mereka sejak dari Bukares, Rumania. Ya, sudah turun keluar satu persatu rombongan WNI yang dipulangkan dari Rumania langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga ada Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra. Dan juga tadi ada Direktur Utama Garuda Indonesia. Ya, total ada 80 WNI yang dipulangkan dan juga ada 3 warga negara asing. Ya, tentu tidak langsung bisa berdekatan apalagi disambut dengan pelukan atau jabatan tangan oleh Menlu atau Wamen Han karena tentu ada protokol kesehatan yang harus dilalui oleh mereka setibanya di panah air. Ada 48 perempuan dewasa, kemudian 11 pria dewasa, 7 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Serta ada 5 bayi yang dievakuasi dari Ukraina. Diberangkatkan dari ibu kota Rumania di Bukares, tempat mereka beristirahat, diamankan di safe house, dan juga sejumlah hotel atau titik-titik aman di ibu kota Bukares sebelum mereka dipulangkan ke tanah air. Medcom.id, a part of Media Group Network. Sebenarnya, diaduk kayaknya ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.